Begitu dia cek di kolom mobilnya tepat di depan mukanya Pak Agus ada sosok pocong yang sangat mengerikan wajahnya dengan bau yang sangat busuk dan matanya yang sangat merah juga dengan kain yang sudah lusuh Pak Agus pun berteriak dan menyebut nama Allah dia langsung menumpak di mobilnya menyetakter dan langsung pergi dari depan makhluk tersebut Pak RT ini Pak Fahmi sudah curiga bahwasannya ini pasti yang menerol adalah seorang duda arwah duda itu jadi dia mesti untuk keluar begitu dia menutup dan mengecek di samping dan bahkan di kolom yang seperti Pak Agus ceritakan tidak ada apa-apa tapi begitu dia membuka terpal yang di belakang pickupnya itu dibuka ternyata disitu pocongnya sedang tiduran dan matanya melihat dengan tatapan meminta tolong kepada Pak Fahmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kisah misteri kali ini kita kedatangan cerita atau saya akan membawakan cerita yang mungkin ini merupakan cerita yang sangat menarik di kalangan remaja nah sebelum kita lanjut ke ceritanya terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel Mr. Mayun semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan riskinya oleh Allah SWT amin ya robbal alamin dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel Mr. Mayun jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe, komen, share dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mr. Mayun ingat jangan ada misteri di antara kita inilah kisah misteri selamat menikmati selamat menikmati baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal cerita ini sangatlah menarik karena cerita ini bercerita tentang teror di sebuah desa dimana teror ini muncul ketika malam hari nah seperti apa ceritanya mari kita lihat sampai akhir dengarkan sampai akhir dan tonton sampai akhir jadi cerita ini bermula pada saat ada seseorang kita panggil saja namanya Reno Reno ini merupakan warga di desa tersebut dia bercerita di segmen kali ini dia bercerita tentang desanya desanya itu merupakan desa yang aman, damai, dan tentram tapi akhir-akhir ini menurut keterangan Reno desanya sering dan kerap kali mengalami teror pada saat menjelang malam hari teror itu sering dan terus berulang siapapun yang berpergian di malam hari pasti akan mengalami teror ini seperti apa bentuk terornya seperti ketika kita sedang si Reno ini maksudnya ya ketika Reno sedang berjalan dan orang-orang dari warga desa kampungnya Reno itu berjalan ada bisikan-bisikan aneh dan hawa-hawa mistis yang sangat terasa dan juga seperti ada bau-bau yang menyengat dan setiap kali menjelang malam itu ada beberapa kasus dimana rumah warga sering diketok pintunya nah disini Reno bercerita bahwasannya dirinya juga pernah mengalami teror tersebut nah pada cerita kali ini terornya itu agak sangat menyeramkan jadi Reno disini bercerita singkat tapi jelas teror ini dia alami sendiri nah Reno itu mengalaminya bagaimana dia mengalaminya itu pada saat dirinya pulang yang bekerja waktu itu jadi Reno itu bekerja di pabrik roti nah disitu berangkatnya jam 6 pagi pulangnya itu kisaran umumnya itu jam 8 atau jam 9 malam nah akhir-akhir ini Reno itu sering mengalami teror teror dengan pada saat dirinya itu pulang dari tempat kerjanya dia melintasi gerbang depan jadi kapura ya kapura depan di desanya itu yang mau memasuk ke desanya dia sering mengalami teror berupa gangguan seperti layaknya dia diikuti oleh seseorang yang tekasat mata juga sering mencium bau-bau bunga bahkan hingga dirinya itu merasa ada orang yang ingin berbicara dengan dirinya nah puncaknya itu pada saat dia pulang pukul 9 dan tepatnya itu pada malam kamis dia pulang dari pekerjaan dia dengan membawa sepeda motor dalam keadaan pelan dia melewati kapura tersebut di kapura tersebut tidak merasakan hal apa tetapi di depan makam atau pesarian dia itu mengalami berupa gangguan yaitu teror dari arwah seseorang yang sudah berubah wujud menjadi pocong dirinya diteror dengan sosok pocong yang mana pocongnya itu tidak terlihat mukanya hanya terlihat badannya saja karena jarak antara Reno dengan pocong itu sangat terpaku jauh ya jadi ibarat Reno di depan makam ya gerbang makam dengan pocongnya itu di ujung atau didekat dengan pesarian inti nah disitu Reno sudah semakin takut dia pun memutuskan untuk membawa motornya sepeda motornya itu dalam keadaan panik dan juga dia membawanya dengan lancar cepat intinya dia cepat bahkan dia ada tanggul ya dia terabas tanggul itu karena posisinya dia sudah takut dan dia pulang ke rumah sampai di rumah ini dia bercerita ke keluarganya dia pulang dari pekerjaan itu dan dia tadi mengalami teror dia pun ketakutan dia meminta kepada ibunya untuk memasakkan air hangat dan dia setelah mandi dia bercerita kepada ibunya dan juga keluarganya intinya dia mengalami teror dari pocong nah semenjak teror itu menghantui Reno tidak jarang warga desanya Reno juga sekarang sering dimunculi oleh sosok pocong tersebut sebagai contoh saja ada seseorang RT di kampung sebelah kampungnya Reno kita panggil saja Pak Agus Pak Agus itu merupakan RT di kampung sebelah dia dan keluarganya baru pulang dari pasar malam nah satu-satunya jalan melintasi kampungnya Pak Agus itu ya harus tetap melewati gapura besar itu yang gapura milik desanya Reno dia harus lewat itu Pak Agus dan juga harus melewati kuburan itu kuburan yang Reno ditampak sosok pocong tersebut disitu keluarganya Pak Agus diteror oleh pocong itu Pak Agus membawa keluarganya dengan mobil pribadinya tiba-tiba pada saat mobilnya melintasi kuburan tersebut mobilnya mogok tentu hal aneh bagi Pak Agus karena mobil baru tidak mungkin mogok begitu saja posisinya mobil pribadinya Pak Agus merupakan mobil keluaran terbaru yang mana Pak Agus belum lama membelinya belum ada dua bulan nah tentu ini membuat Pak Agus terheran dan memutuskan untuk mengecek kap mobilnya kap mesin mobilnya dia ditemani oleh putra sulungnya turun dari mobil tersebut dan mengecek mesin mobil itu begitu kap depan dibuka tiba-tiba dari mesinnya itu keluar asap yang sangat banyak tidak hanya asap dan dia juga mencium bau yang sangat anjir dan sangat busuk nah hal ini membuat Pak Agus semakin merinding dia yakin ini bukan karena mobilnya yang bermasalah tapi ini mungkin kawasannya yang bermasalah dia mengotak-atik begitu selesai diotak-atik mesinnya dia tutup kap mobil depannya itu dia dan anaknya masuk ke mobil dia stater mobilnya jadi begitu Pak Agus hendak memasukkan gigi tiba-tiba mobilnya mogok lagi Pak Agus semakin heran dan semakin yakin pasti ini merupakan gangguan dari makhluk yang terkasat mata Pak Agus dan anaknya turun lagi dan membenarkan mesinnya lagi selesai dibenarkan masuk lagi ke mobil menyetater ulang mobil tersebut jadi dimasukkan giginya terulang kembali seperti kejadian awal mogok lagi hingga tiga kali setelah tiga kali mobil akhirnya terulang dan jadi mobilnya bisa jalan baru lima meter mobil itu bisa jalan tiba-tiba mobil itu menabrak seseorang yang sedang melintas di depan makhluk itu mobilnya itu menabrak dua Pak Agus panik dan keluarganya juga panik begitu pula apalagi istrinya panik Pak Agus langsung turun begitu dia cek tidak ada orang yang tertabrak di depannya di depan mobil tidak ada orang di belakang juga tidak orang akhirnya Pak Agus mengecek di kolong mobilnya begitu dia cek di kolong mobilnya tepat di depan mukanya Pak Agus ada sosok pocong yang sangat mengerikan wajahnya dengan bau yang sangat busuk dan matanya yang sangat merah juga dengan kain yang sudah lusuh Pak Agus pun berteriak dan menyebut nama Allah dia langsung menumpaki mobilnya menyetakter dan langsung pergi dari depan makhluk tersebut akhirnya cerita dari Pak Agus itu menyebar luas otomatis karena Pak Agus merupakan RT dia cerita ke satu warga akhirnya menyebar ke seluruh warga hingga akhirnya warga di kampungnya Pak Agus itu protes kepada warga kampungnya Reno apalagi Pak Agus karena dia yang mengalami teror dia mendatangi RT nya desanya Reno kita panggil saja namanya Pak Fahmi Pak Fahmi tidak bisa berkata-kata begitu dikunjungi oleh Pak Agus karena Pak Fahmi saja tidak tahu ada apa gerangan dengan situasi desanya saat ini akhir-akhir ini kenapa juga kok tiba-tiba banyak teror semenjak kematian seseorang ya kita usut bersama di cerita ini Reno menceritakan bahwasannya dua bulan yang lalu meninggallah seorang Duda dimana dia sudah tidak punya istri dan punya tidak juga punya anak dia ditinggal sebetangkara di dekat makom tersebut jadi rumahnya itu dekat dengan makom persarian itu nah Duda itu meninggal dalam keadaan yang mengenaskan dia meminum racun tikus dan ditemukan oleh warga dua hari setelah dia meninggal hal ini tentu membuat asumsi yang tidak tidak kepada si almarhum itu nah warga tidak yakin bahwa pocong yang meneror warga meneror meneror kampung akhir-akhir ini merupakan arwah dari si Duda itu tapi karena Pak Agus ini yang menyaksikan mukanya ini ya jadi Pak Fahmi itu memperlihatkan foto si Duda itu nah Pak Agus langsung mengatakan ya sosok inilah yang meneror saya dia yang menghantui saya jelaskan kepada saya kenapa dia bisa bergentayangan apakah karena dia matinya tidak tenang atau apa tentu Pak Fahmi akhirnya menceritakan yang seperti tadi bahwasannya Duda itu meninggal karena dirinya frustasi dengan kehidupannya dan dia pun akhirnya meminum racun tikus dan ditemukan oleh warga setelah dua hari meninggal akhirnya ditemukan permasalahan tapi hanya ditemukan permasalahannya tidak diselesaikan Pak Agus langsung pamit dan hanya memberitahukan kepada warganya bahwasannya yang meneror itu merupakan Duda selesai tapi permasalahan itu tidak diselesaikan antara Pak Agus dan Pak Fahmi dan juga warga kampung tersebut yang harusnya diselesaikan kenapa kok bisa pocong itu berkeliaran arwah si Duda itu berkeliaran harusnya mereka berpikir seperti itu tapi mereka tidak memikirkannya hingga pada akhirnya teror itu terus berlanjut dan kini yang diteror merupakan istrinya Pak RT Fahmi begitu karena istrinya Pak Fahmi itu dagang sayur di pasar pagi hari otomatis dia harus begergas ya sekitar jam 2 pagi dia harus sudah belanja di pasar nah berangkatlah Pak Fahmi dengan istrinya jadi yang diteror itu dua-duanya Pak Fahmi dan istrinya diteror dia berangkat dan tepat kejadiannya kan mereka menggunakan mobil Suzuki Carry jadi Pak pick up dia lewat di depan makom itu begitu lewat itu mogok sama kejadiannya seperti Pak Agus sudah mogok dinyalakan dinyalakan di cek mesin oke dinyalakan lagi jadi sampai tiga kali seperti kejadian Pak Agus tersebut nah akhirnya Pak RT ini Pak Fahmi sudah curiga bahwasannya ini pasti yang menerol adalah seorang duda arwah duda itu jadi dia menutupan untuk keluar begitu dia menutup dan mengecek di samping dan bahkan di kolong yang seperti Pak Agus ceritakan tidak ada apa-apa tapi begitu dia membuka terpal yang di belakang pickupnya itu dibuka ternyata disitu pocongnya sedang tiduran dan matanya melihat dengan tatapan meminta tolong kepada Pak Fahmi nah Pak Fahmi pun merasa ketakutan dia berteriak dan menyebut nama Allah dia langsung bergegas masuk ke mobilnya lagi dia bercerai kepada istrinya untuk berdoa dia menancapkan gas meninggalkan pergi meninggalkan makum itu nah setelah jarak beberapa meter dari apa makum itu sudah dilampaui dia turun cek di terpal sudah tidak ada di belakang ya dia buka terpal sudah tidak ada pocong tersebut nah ini yang membuat akhirnya memutuskan kepada Pak Fahmi dia memikirkan bahwasannya pastinya gak mungkin arwah duda itu berkeliaran tanpa sebab nah akhirnya dari sinilah Pak Fahmi memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini yang sudah berlarut lama dibiarkan begitu saja akhirnya Pak Fahmi pulang mengantarkan istrinya dia mengumpulkan beberapa warganya termasuk Reno jadi Reno itu dikumpulkan dengan pemuda-pemuda yang lainnya dan juga Pak Agus dari RT kampung sebelah juga dikumpulkan berserta dengan pemudanya mencari solusi kenapa ada apa salahnya dengan almarhum si Pak duda itu begitu diputuskan mereka bersepakat untuk datang ke makomnya nah begitu sampai di makom ternyata kesalahannya merupakan makomnya Pak duda itu ya duda tersebut dimakomkan bertumbuhan dengan makom lama dan karena ternyata kesalahannya itu akhirnya warga dari kampung sebelah dan kampungnya Reno dikerahkan untuk membongkar kembali makom si duda itu dan dimakomkan secara benar dan layak di pemakoman tersebut tapi di jarak yang berbeda dengan layak dan juga dikirimkan doa selama tujuh hari nah dari situ akhirnya teror-teror tersebut selesai sudah tidak bermunculan tapi akhir-akhir ini Reno dan juga Pak RT Fahmi masih sering ada menerima gangguan seperti bisikan-bisikan aneh yang mana bisikan-bisikan itu seperti ingin mengucapkan terima kasih ini merupakan cerita real cerita yang benar-benar berdasarkan fakta dari Reno yang bercerita nah teman-teman sering kali terjadi peristiwa seperti ini entah itu makom yang belum diberi tanda atau bahkan salah dalam memakomkan si mayit bahkan hingga lupa mencabut tali pocong hingga dan lain-lainnya ini merupakan kejadian yang sering terjadi di kampung-kampung dan itu benar adanya jadi teman-teman apapun itu yang merupakan tradisi jangan kita tinggalkan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik dan mengambil tradisi yang lama agar menjadi tradisi yang baik demikian dari saya mohon maaf apabila dalam bercerita saya banyak kurangnya demikian dari saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan cerita banyak kurangnya dan banyak penyamaan tokoh nama latar belakang dan karakter saya mohon maaf karena ini sesuatu yang tidak disengaja saya Indra Subakti pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati